Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman saya kembali lagi dengan Mbak Tiah ini Di Daihatsu LH Sucipto Malang Jadi kali ini kita akan coba review Indeptur Daihatsu All New Senia Tahun 2021 Satu ini November Tapi desain untuk 2022 Jadi untuk unitnya sendiri ada di mana Mbak? Di Daihatsu LH Sucipto Nah di Daihatsu LH Sucipto Untuk ini mesinnya Ini yang tipe berapa Mbak? Ini yang 1500cc CVT kebetulan 1500cc CVT Jadi untuk ruang mesinnya seperti ini ABS ya Mbak ya? ADS Ini yang tipe tertinggi Tapi tidak ada turbonya kayak Rocky Tidak ada turbonya Oke untuk sekarang yang Kaget itu apa Mbak? Desainnya ya Mbak? Untuk scene yang keluaran ini Memang major change semua improvementnya Banyak sekali Terutama di bagian depan Itu untuk bumpernya Kita sudah beda sekali sama yang dulu Jadi sudah Untuk bagian bumper depannya Sudah sedemikian rupa perbedaannya Jadi memang benar-benar baru Mantap Ini juga sekarang Tempat fog lampnya juga Vertikal ya Biasanya kan horizontal ini vertikal Tapi pas ini pakai Boleh biasa Untuk lampunya Semuanya full LED ya Mbak ya? Sudah full LED Semuanya full LED Untuk yang tipe ini ADS ya Mbak ya? ADS ADS itu mesti ada list Merahnya ini ya? Cirinya Terus ke sana cirinya Kemudian dari sini juga sama sih Sebelah kisi-kiri juga sama Untuk velgnya dia memakai Velgnya pakai Tuton Color Tuton Color R16 Pake R16 195 Per 60 R16 Pakai Campiro Ecotec GT Radial ya Campiro Ecotec Di sini juga ada Set skirtnya Sampai ke belakang Ada tulisan ADSnya Dan juga ada list Merahnya Untuk bumper depan Di sini juga ada Lipsnya Lips bumpernya Di bawah Warnanya hitam Untuk grillnya Mantap Ikan hiu Sekarang kita coba Masuk ke dalam Sebelumnya di sini Ini juga sudah ada Peredamnya teman-teman ya Untuk Tabnya juga sudah Dicat Sesuai bodi Tapi di sini masih Terdasaran Ini satu lagi mbak ya Di sini ada Improvement lagi Yaitu ada Kamera depan Kamera depan Jadi selain ada Di depan Di sini juga ada Kamera di samping Dan juga ada Di kamera belakang Jadi kita bisa melihat Semua sisinya Rune view monitor Terdasaran Sekarang kita masuk Sebelum masuk Di sini ada Send Sepion Sendnya di sepion Terus kemudian Di sini ada Kameranya Luar biasa Ini kamera 360 Bukan mbak Kamera 360 Untuk yang tipe 150 Sudah ada kamera 360 Semua Oke siap Yuk sekarang kita masuk Di sini ada Kayfri Pakai Anu ya Keles ya Kayfri Ini kuncinya Seperti ini teman-teman Sama seperti punya Roki Sama seperti punya Roki Yuk sekarang kita masuk Sebelum masuk Ini Untuk Jadi di sini Bahannya Hid plastik Sekarang kita coba Masuk Ke dalam sini Terasa bedanya Di sini ada Floating-floatingan Jadi untuk Head unitnya Sudah di atas Seperti ini Kayak Roki ya mbak ya Ya seperti Roki Seperti Roki Sisi pertama Di sini akan Tunjukkan dulu Di sini Semuanya pakai Material plastik Belum ada Blue Drew nya Di sini ada Auto-folding Terus kemudian ada Electric Retract Di sini juga Untuk Electric window nya Yang auto hanya Di sisi driver Ini untuk Matikan Power window nya Terus kemudian Di sini Chrome Dan kita menuju ke sini Ini ada Cup Holder nya Di sini enak Jadi kalau misalkan Teman-teman naruh botol Itu bisa dingin Di sini ada Round View Monitor Jadi untuk pengaturan Kamera mbak ya Kamera mundur Kamera mundur Samping kanan Dan samping kiri Dan juga di depan Di sini ada Ion Air purifier Air purifier ya mbak ya Luar biasa ya Terus di sini juga ada Traction control nya Oke sekarang Coba kita Nyalakan mesin nya Ini ada Yang paling keren itu Individual door warning ya mbak ya Kalau tidak sarah loh ya Benar ya mbak ya Iya betul Jadi untuk Individual door warning ini Jadi dia bisa Menginfokan Pintu mana yang terbuka Kita nyalakan Mantap Untuk di Tampilan Speedometer Di sini ada Informasi average Atau pemakaian Bahan bakar Terus kemudian ada Jarak Tempuh Bahan bakar tersisa Ada trip A Trip B Terus kemudian ada Odo Sudah ini aja ya mbak ya Untuk di MID Kita bisa Melihat juga Ada rata-rata Kecepatan Terus kemudian ada Trip time nya Terus kemudian ada jam nya Kita bisa lihat Digital analog Maksudnya analog tapi dia digital Terus kemudian ada No message Itu nanti pesan Nyambung dari telepon ya Terus kemudian ada Sudah Oke tampilannya Luar biasa Mantap Ini yang Untuk yang Setirnya Seperti ini Ini kaya apa ya mbak ya Kaya Rocky Kayak Rocky Mirip Rocky Mirip Rocky Disini ada bluetooth telepon Ada audio string switch Ini tadi trip nya ada disini Di sebelah kanan ini ada Lampu sen Terus kemudian ada headlamp Ada Voke lamp Terus kemudian disisi kiri Ini ada rear weaver Sama weaver depan Tapi belum Intermittent Terus kemudian disini ada monitor nya Disini AC nya sudah full digital AC nya sudah full digital Terus disini paling keren ini Tempat untuk Kartu Untuk tol Untuk e-tol nya ya Disini ada AC nya sudah digital Tapi belum auto climate ya mbak ya Betul Terus disini ada pengaturan Arah semburan Tidak ada Tidak ada Nah tidak ada pengaturan Arah semburan Hanya damai aja Tapi disini bisa langsung digital Suhunya untuk maksimal Oke disini ada kisi AC Ada string sing warna merah Seperti yang di luar tadi Karena yang tipe ADS Disini ada cup holder Sebelah kiri Penumpang kiri Disini ada SRS airbag Ada dua ya mbak ya Apa berapa mbak? Secara saya ingin ada dua aja Ada dua ya Terus disini ada Laci Penyimpanan laci Biasa Ada laci juga terbuka Disini kalau misalkan penumpang Duduk di sebelah kiri Ya nyaman Oke nanti kita akan coba Tes draft nya untuk Suspensi dan keliling Di kota Malang Untuk ini Transmisinya itu Matic CVT Padahal dulu kalau misalkan Generasi sebelumnya itu kan Matic nya masih konfesional ya mbak ya Disini ada tempat penyimpanan Dan juga bisa dijadikan Amrace Walaupun tidak bisa disetting Maju mundur atau naik turun Tapi ada penyimpanan disini Terus disini ada Power outlet 12V 120W Dia sendiri disini Handbrake Masih manual Terus kemudian disini ternyata ada Mode tiptronic nya Karena dia CVT Ada PRN D sama mode tiptronic nya Disini sudah engine start stop Warnanya merah Kalau di atas Disisi kiri Itu ada Sun visor Untuk penumpang Ada kacanya Tapi belum ada lampu Untuk grip nya itu Model Retract Terus disini ada lampu baca Ada dua Terus disini ada spionnya Ada dynamic view Terus disini juga ada Sun visor Sopir tapi tidak ada kacanya Untuk bahan atasnya disini Bukan bluedrew Bukan bluedrew tapi juga Bukan keras Tapi lumayan ini agak empukan Mantep disini Disitu juga ada twitter nya Disini juga ada twitter nya Oke sekarang kita akan coba Menuju ke belakang Nah ini untuk kamera view 360 view monitor Jadi nanti ada pencitraan dari atas Kemudian Samping kanan kirinya kelihatan Sama bagian depan Ini untuk mode kamera depannya Seperti ini Kalau misalkan nanti gigi mundur Nah ini secara otomatis Nanti ada kelihatan Jadi ini gigi mundur ya Gigi mundur disini pencitraan dari Atas Samping kanan Pas kita parkir Depan Depan kelihatan Untuk yang kameranya Itu Sudah seperti ini aja Cuma nanti tinggal Menyesuaikan aja Untuk jaraknya Kalau mau parkir Sebelum ke belakang Disini ada pengaturan Untuk job nya Yang masih manual Disini untuk Buka tanky bensin Dan disini tadi Buka cup mesin Sekarang kita ke belakang Disini ada Cup holder nya ada Dua Oke sekarang kita menuju Ke belakang Untuk yang di Penumpang nya Luar biasa Disini itu sangat Lebar sekali teman-teman Jadi tadi Di depan sudah tak atur Tinggi saya sekitar 174 Ini masih lebar ini ya Nih Masih sakmin ini Disini juga ada Cup holder Terus kemudian ada Cup holder lagi Disini Ada setback Apa Door pocket Terus kemudian disini Masih sama seperti yang Pintu di depan tadi Semuanya pakai Hard plastic Nah yang keren itu adalah Ini Disini ada Kisi AC nya Bentuknya itu seperti ini Jadi dia Serasa masuk ke dalam Plafon nih Jadi bagus Bisa disetting kanan-kiri Ini kanan-kiri Ini atas-bawah Bisa ditutup seperti ini Disini Ini apa mbak? Itu untuk aras ini aja Tambahan semburan Tambahan semburan ya Terus disini adalah Tombol on-off nya Pengaturan ya Pengaturan on-off blower nya Ada 123 Terus disini ada Lampu juga Di atas ini Di sisi kiri Sana juga ada Hand grip nya Model bit rack Untuk Mbak Tia sendiri Duduk disini Itu Jarak nya masih lumayan ya Untuk headroom nya Lumayan juga Sama headroom nya juga lumayan Juga dengan Xenia yang lama Betul Ini untuk yang di Kursi penumpang Tengah Dan kalau misalkan kita Lihat ke depan sini Disini juga ada Power outlet 2,1 ampere Jadi sudah fast charging Jadi kalau teman-teman Di belakang sini Itu bisa langsung Ngecas Gak usah Nunut ke depan Nah disini sendiri Bahannya Dia Belum kulit ya Tapi sudah bagus Ini ada motif nya Dua Disini ada Ulir ulir nya juga Dan disini Ada Tiga Tapi yang tengah disini Itu tidak ada Head press nya Tapi gak apa-apa lah Ini bisa Dijadikan untuk Apa namanya Amres Sekarang kalau misalkan kita Buka Mungkin bisa dibantung Bah Oke kalau misalkan dibuka Nah seperti ini Jadi itu bisa langsung kebuka Terus Kita bisa langsung ke belakang Nah coba saya duduk Di belakang sini ya Oke Duduk di belakang Kalau misalkan ditutup Oke Oke Pas banget Oke kalau dimajukan Ini ada sedikit Ya masih ada sisa sedikit lah Dan yang jelas itu Headroom saya itu masih Kelihatan Lebih lebar Kelihatan apa Masih lebar Nah ini ya Lumayan lah Gak sampai menjegluk Saya tingginya 174 Dan disini ada Apa namanya Head press Ada dua Bukan tiga Tapi dua Nih kalau misalkan kita lihatkan Dari Penumpang Paling belakang Pandangannya seperti ini Sekarang kita ke Tiga Oh disini ternyata juga ada Power outlet teman-teman 120 volt 120 Eh 12 volt 120 volt Tapi disisi sebelah kiri Itu gak ada Tapi semuanya ada Tab holder nya Bagus Sekarang tuh zamannya Gadget Jadi kalau misalkan Maik mobil harus ada Listrik nya Nah ini disini juga ada Mode sofa mode Seperti halnya Di daya susirion ya mbak ya Ya di daya susirion dulu Ini di kursi Penumpang Yang depan Juga bisa turun Penumpang tengah Ini bisa di Jadikan Seperti sofa Jadi Yang di kursi tengah Itu bisa Ini harusnya bisa Dicopot ya mbak ya Bisa Bisa dicopot Nanti Sekilnya bisa selonjor Sebenernya di belakang Juga sama Ini dimajukan Terus kemudian Di Jegleker Nanti bisa untuk Apa namanya Istirahat Kalau misalkan teman-teman Ya model-model limousin lah Tapi yang memet Yang mobilnya Ya sekarang kita mencoba Ke belakang ya Untuk belakang Sisi kiri sama Oh ya disini tadi Ada speaker nya ya Di penumpang nomor 2 Tadi juga ada speaker nya Oke sekarang Di belakang Tampilannya seperti ini Kalau misalkan kita buka Wah luar biasa Seperti ciri khasnya Diasu Mesti kita dapat Tali seperti ini ya Untuk keranjanya Untuk pembatasnya Bisa hanya Risa anak plastik Disini juga ada tempat kecil ini Ada Akomodasi kecil Disini juga ada lampunya Terus disini ada Tempat untuk Nah Untuk toolkit Untuk dongkrak Segala macem Tapi bukan untuk tempat Ban cerep Karena ban cerep nya ada di Ada di bawah Ban cerep nya ada di bawah Oke Sudah cukup Untuk dari belakang Seperti ini ya Tampilannya Untuk modelnya mbak Di belakang mbak Wah Kita tunjukkan dulu Sepret Nah disini ini ada Untuk membukanya Sama teman-teman ya Disini ada tombol Tombol elektrik Terus coba Disini ada Ada kamera mundur nya Nah ada rear kameranya Kemudian seperti halnya Datsu Rocky Disini ada pin Lampu Stop lamp nya Wuh Itu tipis ya Semuanya LED Disini tipenya yang 1,5R CVT Dual VVT Ada tulisannya Xenia Nah disini juga Sudah ada Body kit nya juga ya Mantap Jadi mulai dari depan Samping sampai belakang Dan juga sudah ada Sensor parkir nya Ada dua Karena sama kiri Masjidnya seperti ini Untuk tampilannya Seperti ini Jadi buat teman-teman yang Berada di Malang Monggo silahkan Kalau misalkan menginginkan Atau pengen memiliki Daihatsu ini Daihatsu Senia ini Silahkan langsung datang Ke Daihatsu LSU Cipta Malang Atau Ada di Daihatsu mana mbak Amat Yanni Amat Yanni Bisa Nanti bisa ketemu dengan mbak Tia Nanti bisa di Konsultasi Atau mau lihat-lihat Mau coba test drive juga bisa Untuk dimensinya sendiri ini Juga lebih panjang ya Lebih panjang Dibanding Senia yang Seri sebelumnya Wheelbase nya Kalau misalnya sama dengan Innova Oke luar biasa Oke terima kasih teman-teman Telah menyaksikan video saya kali ini Semoga bermanfaat Saya mau review Mobil-mobil yang lainnya Ada di Daihatsu LSU Cipta Malang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh